Pada intinya, bagi saya, proses membuat karya atau menciptakan sebuah karya itu selalu terinspirasi oleh perjalanan hidup. Kemudian, karena saya hidup di dunia ini tidak sendiri, saya berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan maka tidak akan pernah lepas dari apa yang terjadi di lingkungan saya. Sebenarnya, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seniman karena latar belakang saya adalah international relations, international politics. Saya pindah ke Jerman bersama calon suami saya waktu itu. Kemudian, saya ingin sekolah melanjutkan sekolah hubungan internasional. Tapi, saya kebetulan bertemu dengan seorang guru. Dia adalah profesor performance art di sekolah seni visual. Namun, dia mengajar basicnya itu sebenarnya adalah butoh. Jadi, tari butoh itu dari Jepang asalnya, dan beliau sendiri orang Jepang. Terus, saya memutuskan untuk masuk ke sekolah seni rupa di jurusan performance art. Kemudian, sekolah di jurusan, di situ juga saya mengambil jurusan film eksperimental, dan juga kelas fotografi. Jadi, semuanya berkaitan dengan apa yang sebenarnya tubuh sebagai medium. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, kayaknya ini performance art ini mungkin medium yang paling tepat. Karena saya tidak terlalu ini dengan melukis, walaupun saya suka sekali melukis. Tapi, dengan medium film, video art, kemudian fotografi, yang semuanya berkaitan dengan lingkaran performance art, atau tubuh sebagai medium yang dalam media yang berbeda, itu bagi saya sangat menarik. Itu yang sebenarnya saya pikir, wah ini kalau begini saya boleh deh, gitu. Saya pikir, karena saya pikir tubuh itu selalu berubah sifatnya, dan ada hal-hal yang secara filosofis saya pikir lebih mempunyai, apa namanya, kedekatan dengan manusia. Pada intinya kan, bagi saya gampang sekali, gitu. Seni itu kalau tidak untuk manusia, untuk siapa lagi, gitu. Terima kasih. Perfomance ini menggunakan media yang sebenarnya tidak awam dalam performance art. Misalnya, cat, tinta, kertas, tubuh, gitu ya. Action. Dengan sengaja, saya melakukan atau memilih media-media ini, bahan-bahan ini, untuk revisiting, revisiting the history of performance art. Bagi saya, sesuatu yang original itu adalah yang keluar dari tubuh sendiri. Kita tidak pernah lepas dari apropiasi, dari terinspirasi oleh karya lain. Namun pikiran kita itu tetap beda sebagai individu. Satu individu. Dan pernah ada satu orang lain yang di belakang kita, di masa lalu kita. Namun intinya, di dalam performance ini saya ingin merefleksikan, non-static experience. Jadi, perasaan nyesek, gitu. Kalau orang tidak bisa menahan atau terlalu banyak menahan apa yang ingin diungkapkan, itu seperti mau muntah, seperti mau, apa namanya, di bagian dalam perut ini, seperti mau meledak di paru-paru, sesak, dan semacam itu. Tinta atau warna hitam yang saya ungkapkan itu, yang saya akan keluarkan dari mulut itu, itu bagi saya itu penting sekali. Artinya, bagaimana kita mengeluarkan semua yang menjadi kemarahan, kegelapan masa lalu, energi-energi yang buruk dalam tubuh kita untuk keluar. Tanpa ada penyelesaian. Seolah-olah harus kita menyimpannya di dalam rongga tubuh kita. Turun-temurun bahkan. Dan kemudian harus melupakannya. Tapi ketika orang mendapatkan kebebasan berbicara, seperti di sosial media, seperti apa aja dimuntahkan. Karena dia bisa anonimus, dia bisa menjadi orang lain, dia menjadi apa, gitu. Eins und eins, ini, kalau diterjemahkan dalam bahasanya satu dan satu. Satu dan satu itu seperti, tidak ada, sebenarnya kalau secara matematik, bukan satu tambah satu, satu dan satu. Itu bisa pisah, bisa digabung. Saya pikir museum macan ini sangat penting, karena selama ini kita belum punya museum yang representatif untuk sembuh kontemporer, sembuh modern, yang memuat sejarah kontemporer di Indonesia. di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!